Intro Ya Ruh Allah Faman Nujalis Wahai Ruh Allah Kepada siapa? Dengan siapa kita duduk? Nabi Isa mengatakan Jalisu matudakirukum billah ru'yatu Duduklah dengan orang Yang melihatnya mengingatkan kamu kepada Allah Yaitu para Awliya Orang-orang yang soleh Ketika kita melihat mereka Membuat kita ingat kepada Allah Bahwa kita ini hambanya Penuh kesalahan Yang harus diperbaiki Butuh kebaikan Yang dilakukan dan ditingkatkan Mau gak mau itu? Dengan melihat para awliya As-salihak As-salihak Membuat kita ingat kepada Allah Nah itu Jalisu matudakirukum billah ru'yatu Duduklah dengan orang Yang omongannya itu Menambahkan ilmu kalian Menambah kedewasaan Dalam pengabdian kepada Allah Menambahkan Menambahkan Semangat Di dalam Ketaatan Kebaikan Itu Jadi duduk dengan orang Yang omongannya itu Pengetahuan kita bertambah Dari gak ngerti Menjadi ngerti Dari gak faham Menjadi Faham Dari gak tahu Menjadi tahu Kemudian Waman yuraghibukum Fil akhirati amalu Amalnya dia Membuat kamu semangat Membuat kamu senang Beribadah Melakukan kebaikan Ketaatan Faham ini ya? Jadi Kita bisa dekat dengan Allah Meraih cintanya Allah Ridhanya Allah Dengan Membenci ahli maksiat Menjauh dari mereka Murka Kepada mereka Kemudian Kita bisa Dekat dengan Allah Juga Dengan apa? Dengan duduk Kepada para awliya Walaupun Hanya melihat Tidak mendengar Apapun Ucapan dari mereka Bisa mengingatkan Kita kepada Allah Apalagi Kalau kita duduk Dengan mereka Dan mereka Berbicara Omongannya Bisa menambahkan Pengetahuan Atau Memberikan Pengetahuan Kepada Kita Amalnya Membuat kita Semangat Dalam ketaatan Kebaikan Nah itu yang kita duduk Dengan Mereka Nah itu yang perlu kita Lakukan Jadi kita harus Mencintai Mencintai Seseorang Karena Allah Membenci Pula Juga Karena Karena Allah Sebagaimana Di dalam hadith Yang sering kita Dengar Termasuk Satu Dari tujuh Kelolongan Orang Yang mendapatkan Pertolongan Allah Di hari Tidak ada Pertolongan Kecuali Pertolongannya Yaitu Dua orang Yang saling Mencintai Karena Allah Duduk Bersama Karena itu Tapi mereka Berpisah Menjauh Satu sama Lainnya Karena Allah Juga Nah ini Akan mendapatkan Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Nah itu Kita harus Membenci Seseorang Bukan That-nya Melainkan Perbuatannya Ketika mereka Melakukan Keburukan Kejahatan Dengannya Kita bisa Menjadi orang Yang dekat Dengan Allah Mendapatkan Ridhonya Allah Dan Mendapatkan Kemuliaan Dari Allah Subhanahu Wata'ala